buruk amat, katanya begitu tapi kalau kita membandingkan lembaga-lembaga penting kita, ya memang disitu ada benarnya juga karena trust terhadap partai politik atau DPR rendah ini bukan hanya di Indonesia hampir semua tempat, tapi kalau perbandingannya seperti itu mas rata-rata trust terhadap presiden trust terhadap institusi lembaga demokrasi yang lain, di tempat lain juga jauh lebih rendah ini memang tingkat kritisisme warga terutama di rezim atau di negara-negara barat jauh lebih tinggi dan itu yang membuat tidak mudah membuat mereka puas atau percaya, kalau di Indonesia ini kan masyarakatnya cenderung lebih ngerimu lebih maklum oke nah ini trennya kepercayaan terhadap institusi ini dari beberapa survei mulai dari 2022 ya, bulan Mei kita lihat seperti apa trennya TNI presiden selalu berada di atas nih dibandingkan lembaga-lembaga lain walaupun sempat mengalami penurunan juga di 2023 mulai dari Februari sampai Oktober kemudian rebound naik kembali kepercayaan warga pada mereka ini yang menarik Rizka nih dari tren ini adalah hampir semuanya semuanya nih itu institusi mengalami penurunan dibanding survei bulan Juli jadi trustnya turun nah biasanya ini penting nih ya buat para pengambil kebijakan memang berbeda-beda tren penuh apa kadar penurunannya ada yang dalam sekali ya misalnya DPR itu dalam sekali itu dari 62 dua ya 68 ya jadi 58% ke dalam sekali turunnya jadi turun sekitar 10% kemudian partai politik juga dalam sekali dari 62 ke 51% presiden juga turun meskipun tidak sampai double digit penurunannya tetapi turun dari 89 ke 84% yang paling sedikit penurunannya adalah TNI tapi secara umum semua lembaga yang kita uji hari ini itu mengalami penurunan dibanding survei bulan Juli nah biasanya yang secara sematik punya efek menurunkan trust itu ekonomi nah kebetulan tadi faktor atau evaluasi ekonomi tadi yang mengatakan buruk itu meningkat kan dibanding 2 bulan lalu nah ini alarmnya buat pemerintahan Pak Prabowo yang akan dilantik mendatang karena memang justru di ujung pemerintahan Pak Jokowi muncul isu-isu ekonomi berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat munculnya PHK jadi itu di ujung dan ini menurut saya memang gak bisa dilepaskan dari faktor global juga kan jadi ekonomi global turun jadi kebetulan saya sering diundang sama kawan-kawan bisnis komuniti jadi agak sering mengamati pergerakan indikator makro yang sedang memburuk dan itu yang kemudian punya dampak terhadap sini jadi ekonomi ini membuat masyarakat itu menjadi panduan buat masyarakat dalam menilai segalanya jadi kalau ekonomi buruk semuanya gelap makanya kinerja tim ekonomi Pak Prabowo siapa itu kita masih tunggu itu sangat menentukan evaluasi bukan hanya kepada approval presiden nanti tetapi juga kepada institusi demokrasi yang lain dan juga ini Mas Burhan kalau kita lihat tren yang menurun secara keseluruhan ini juga early warning buat lembaga-lembaga itu juga di PR yang baru dilantik menghadapi tingkat ketidakpercayaan yang tinggi begitu juga lembaga-lembaga lain saya kira memang tentu saja kuncinya adalah pemerintahan yang baru tetapi lembaga yang lain ini juga perlu melihat ini bahwa tugas ke depan siapapun juga yang memegang sedang dihadapkan pada public trust yang kurang mengembirakan ini terutama buat DPR dan partai ya baru saja dilantik langsung dapat angka seperti ini turunnya double digit ini ya terhadap dua lembaga demokrasi ini harus jadi masukan penting karena bagaimanapun DPR dan partai adalah etalasi demokrasi jadi kalau trust terhadap mereka di bawah 50% itu sama saja menjadi iklan yang buruk buat demokrasi oke semoga ke depan percayaan meningkat lagi seiring dengan meningkatnya kinerjaan selamat menikmati 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 selamat menikmati